Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, rencananya akan merekrut kalangan sipil yang piawai dalam bidan teknologi informasi dan keamanan digital ke dalam matra cyber dinilai langkah paling tepat. Langkah ini cukup baik dan realistis karena tidak akan memakan waktu dan biaya yang panjang jika TNI harus mendidik ahli cyber yang tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat dan butuh waktu panjang. Saya cyber kan sudah ada satuan saya cyber, hanya tinggal saya optimalkan. Cyber itu memang tergantung kepada sumber daya manusia. Itu yang saya prioritaskan sumber daya manusia, rekrutmen. Jadi nanti saya rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus, sat cyber, masih sat cyber, di angkatan-angkatan ada. Dan pendidikannya sudah ada di AU, sadik cyber. Tinggal memang sumber daya manusianya aja ini yang kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA ataupun dari universitas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau bisa disebut juga menkopol hukam, yaitu Hadi Cahyanto, juga mengatakan angkatan cyber juga sangat perlu dibentuk, guna memperkuat pertahanan Indonesia dalam menghadapi perang cyber. Angkatan cyber ini sangat penting, ya. Itu adalah mantra yang keempat, ya. Karena saat ini pertahanan dan keamanan tidak hanya, ya, tidak hanya itu memerlukan kekuatan seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan sebagainya. Saat ini perang sudah masuk kepada ranah-ranah, yaitu perang-perang cyber. Kita sudah pernah mengalami perang cyber. Di antaranya pada waktu itu adalah Timur Leste, ya, kita perang cyber dengan negara yang mendukungnya. Dan pada waktu itu kita juga masih perlu pengalaman untuk bisa memenangkan dalam perang cyber. Karena apa? Perang cyber itu diperlukan media. Media adalah media informasi untuk membangun opini. Masyarakat, jadi perang cyber adalah perang pikiran. Kita mempengaruhi baik pikiran masyarakat untuk melaksanakan kehendak. Sehingga saat ini Kementerian Pertahanan sedang membangun kemampuan untuk melakukan perang cyber di mana bisa mampu untuk menangkal apabila ada serangan balik. Mabes TNI bersama Kemhan terus ingin membangun satu organisasi dalam rangka menghadapi perang cyber ini. Pertanyaannya saat ini Mabes TNI sudah punya. Ya, itu adalah satuan cyber yang digunakan untuk menjaga keamanan administrasi, menjaga portal. Tapi TNI, Kementerian Pertahanan sekarang sedang membangun kekuatan yang bisa untuk menghadapi pada perang cyber. Karena perang sekarang ini adalah perang yang diperlukan bagaimana kita bisa memengaruhi pikiran otak manusia. Artinya akan ada revisi Pak, undang-undang Pak. Kan diketahui bahwa ada tiga matras saja. Ya, revisi pada waktu itu kita laksanakan pada tahun 2020 pada waktu saya Panglima. Dengan adanya kekuatan baru ini tentunya Mabes TNI akan menyesuaikan kekinian dengan merubah atau memperbaiki doktrin TNI. Ya, terima kasih. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau juga disebut Pangkoga Bilhan II. Yaitu Marsikal Muda M. Kairi Lubis, mengungkapkan, TNI sedang merevitalisasi satuan cyber TNI. Kairi Lubis menyebutkan, salah satu bentuk revitalisasi yang dilakukan TNI adalah merekrut prajurit yang paham dan mengerti betul tentang information technology, atau teknologi informasi. Yang besar, mereka-mereka yang dari sifil, yang memiliki kemampuan ini akan dilatih untuk menjadi bentar. Kemudian responsif. Meningkatkan kemampuan yang responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis dengan melakukan perubahan kurikulum di pangkung. Ini disesuaikan dengan lingkungan strategis, karena beberapa dari kurikulum-kurikulum yang lama akan disesuaikan. Kemudian kita berlaku, yaitu menghantapkan kemampuan TNI yang diperhatikan dengan menumbangkan sistem digitalisasi dan interkoneksi sesuai sumber daya TNI, atau aplikasi sistem interoperabilitas modal, dan menandatangan MPOI dan PKS, antara TNI, Polri, Kementerian Pemadaan, dan komponen bangsa lainnya. Harapun modern, yaitu dengan menunjukkan kecepatan modernisasi alutsista, melalui optimalisasi alutsista yang sudah ada, dan penandaan alutsista berlalu. penggunaan group, director, finder, dan auto-format untuk menutupu operasi, meningkatkan inovasi dan kreativitas, serta memaksimalkan transform of technology dan transform of knowledge pada pengadaan manusista berdekatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!